Oke, kembali lagi dengan gue Tama di channel gue, TMMotoSpot. Pada video kali ini, di depan kita sudah ada Dehatsu Aila Trim 1.0 XAT. Ini trim yang Matic, dan ini tampilan dari bagian depan. Untuk display ready di Dehatsu Armada Autotara Cabang Depok. Untuk harga yang trim Matic ini, dibanderol dengan harga Rp147.400.000. Belum dipotong diskon. Informasi detail dan pemesanan kalian bisa langsung hubungi Tama Dehatsu ya. Kontak persen Tama ada di kolom deskripsi atau nanti di ending video. Oke, kita langsung bahas bagian exterior depannya. Dan ini tampilan dari lampu utamanya. Untuk desain dia sama dengan yang free-face lip. Masih menggunakan lampu Crystal Multi Reflector Halogen. Mulai dari lampu sen, lampu utama, dan lampu senjanya. Untuk di bagian grill ada dua layer. Untuk mendinginkan radiator ya. Asli ada lubangnya. Logonya tetap sama. Untuk lampu bagian kiri, senada dengan bagian kanan. Dan ini tampilan face dari bagian depan. Untuk tipe X ini, mau manual automatic, dia sudah mendapatkan fog lamp ya. Crystal Multi Reflector Halogen. Dengan framing warna dasar. Air damnya warna dasar. Dengan rongga pendinginan untuk ruang mesin dan juga radiator. Tatakan plat nomor sudah dapat ya. Oke ya, ada dua buah washer, dua buah wiper di bagian depan. Dan ini tampilan dari bagian samping. Dan untuk pelek, dia menggunakan pelek ring 14. Dengan desain yang mirip dengan Deatus Sigra 2021 ya. Tapi yang ini dia finishing hitam. Yang Sigra-nya dia, tutun polis ya. PCD 4x CP. Dan menggunakan bandan lock, NAC, dengan ukuran 175x65. Ring 14. Pengereman depan dia sudah cakram pastinya. Oke. Untuk sepion, trim yang 1.0X ini mau manual automatic. Dia sudah mendapatkan sepion suara bodi. Sudah ada lampu sepionnya dan juga sudah terdapat electric mirror. Jadi kalian tinggal klik aja untuk mengatur arah dari sepionnya. Talang air sudah tersedia. Dan untuk pilar, dia suara bodi ya. Karena ini warna hitam. Dan ini tampilan handle pintunya. Suara bodi, model tarik seperti ini. Ada untuk kunci manual ya. Dia sudah mendapatkan remote, tapi terpisah beraih. Handle di row keduanya. Dan ini tampilan dari pelak belakang ya. Senada dengan bagian depan yang membedakan di pelak belakang. Dia menggunakan rem tromol. Dan ini tampilan keseluruhan dari bagian belakang. Untuk di bagian atas, spoiler sudah dapat ya. Di trim X ini. Ada lampu spoilernya. Satu buah washer di dalam. Satu buah whipper. Dan ada list chrome ya. Di kaca bagasi. Untuk stop lemnya sendiri. Dia dua layer ya. Warna bening dan warna merah. Untuk stop lemnya dia halogen. Sen lampu malamnya. Dan untuk lampu mundurnya dia LED ya. LED bar titik seperti ini. Ada emblem Aila. Dan tipenya, tipe X. Dipadukan dengan kruman. Di bagian tengah ada emblem DH2. Dan emblem Astra DH2. Dan untuk tampilan bumper bagian belakang. Seperti ini. Sudah terdapat dua titik sensor mundur. Tatakan plat nomor sudah dapat ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Dan ini tampilan dari road rimnya. Dominan warna hitam. Dengan bahan standar hard plastik. Amresa warna silver hard plastik. Laci penyimpanan terbuka. Power window. Sisi pengemudi di auto ya. Dengan window lock. Door handle chrome. Di bagian bawah ada cup holder. Door pocket. Juga speaker. Untuk jok. Dia bahan fabric. Dengan finishing atau aksen. Seperti ini di bagian tengahnya. Headrest. Headrest menyatu dengan joknya. Untuk pengaturan dia. Reclining dan slidding. Di sini ada dua tuas. Untuk membuka. Pintu belakang atau bagasi. Dan juga tanky bahan bakar. Ini dua pedal. Karena ini trim yang metik. Di sini tuas untuk muka. Cup depan. Penyimpanan terbuka. Dan di sini pengaturan untuk electric mirror. Oke. Di sini LED untuk alarm. Untuk isi-isi AC bagian kanan. Dia bisa diputar 360 derajat. Dan bisa ditutup dengan ring chrome. Oke. Dan ini tampilan kuncinya. Dia sudah mendapatkan remote. Namun terpisah ya. Seperti ini tampilannya. Dan untuk dashboard. Dia bahan standar. Has plastik. Dan ini tampilannya. Oke. Untuk setir. Dia menggunakan palang tiga. Dengan aksen silver. Ada yang belum daya atu dipadukan dengan chrome. Untuk trim yang 1000 cc. Dia belum mendapatkan airbag ya. Pengaturan dia VIG. Tuas lampu depan sudah terintegrasi dengan fog lamp. Di bagian kiri. Ada tuas untuk weeper ya. Sudah intermittent. Dan ini tampilan dari. Speedometer ya. Dia lengkap. Sudah mendapatkan tapometer. Kita nyalakan. Dengan kondisi pintu terbuka. Di bagian kiri ada RPM. Di bagian tengah ada kecepatan dan indikator lainnya. Di bagian kanan. Di sini ada Odo. Jam. Dan indikator bensin. Jika kita pindahkan. Ada trip. Rata-rata konsumsi bahan bakar. Sisa bahan bakar. Indikator ECO ON. Dan kembali lagi ke Odo. Oke. Di bagian tengah. Atau konsol tengah. Di sini terdapat aksen silver ya. Kisi-kisi AC. Desainnya sama kanan-kiri. Di sini ada aksen chrome. Bagian tengahnya. Head unitnya dobel din. Ini baru ya. Sudah terdapat USB. Radio. AUK. Dan lain-lain ya. Seperti ini tampilannya. Di bagian bawah. Pengatur untuk AC. Speed fan sampai 4. Suhu. Tombol hajat. Dan juga ada. Open close air. Di bagian bawah ada power outlet. Penyimpanan terbuka. Dua buah. Cup holder. Pada bagian konsol tengah. Dan ini tampilan dari tuas transmisinya. Matic 4 percepatan. Simp-knocknya ada aksen chrome ya. Dan finishing locknya. Hitam polis. Dan ini tampilan dari konsolnya. PRND 432. Dengan dikelilingi aksen warna silver. Rem tangan dia mekanical ya. Dan di sini ada satu buah cup holder. Jok kiri senada dengan bagian kanan. Di sini tersedia apar. Toolkit dan car kit lainnya ya. Di sini. Laci penyimpanan tertutup. Belum stop opening. Di bagian kiri ada kisi-kisi AC. Senada dengan bagian kanan. Dot rim. Senada dengan bagian kanan. Untuk seat belt. Dia model Vick. Hand grip dia Vick. Sun passer sisi penumpang. Dia polosan. Di tengah ada. Lampu baca ya. Kaca tengah dia Vick. Sun passer sisi pengemudi. Dia polosan. Oke. Kita lanjut ke bagian row kedua. Oke. Dan ini tampilan dari dot rimnya. Ya. Senada dengan bagian depan ya. Dominan warna hitam. Bahan standar hard plastik. Oke. Di sini finishing ampresa warna silver. Laci penyimpanan terbuka. Power window. Sudah lengkap ya. Sampai ke 4 tintunya. Door locknya dipadukan dengan keruman. Di bagian bawah ada cup holder. Door pocket. Juga speaker. Dan ini tampilan dari row keduanya. Masih dibungkus plastik. Karena ini mobil baru. Brai. Untuk finishingnya. Dia senada dengan bagian depan ya. Pelipatan dia 100. Untuk headrestenya dia adjustable ya. Ada dua titik. Seat bell dua titik ya. Dari pilar. Oke. Dan ini tampilan dashboard dari row kedua. Di bagian belakang sini. Tunnelingnya tidak terlalu tinggi. Namun tetap ada ya. Karena ini penggerak load depan. Untuk di bagian jok. Side back pocket. Di sisi pengemudi. Sudah lengkap. Di sisi penumpang juga ada Brai. Oke. Dot rim bagian kiri. Senada dengan bagian kanan. Di bagian row kedua ini. Tidak mendapatkan. Hand grip dan. Lampu baca ya. Di bagian belakang. Kita lanjut ke. Ruang. Bagasi. Sebelumnya. Kita buka dulu. Atau kita tarik dulu. Tuas yang ada di sini ya. Jadi ada dua cara. Untuk membuka. Pintu bagasi. Kita tarik tuasnya. Atau menggunakan. Anak kunci. Ini ya. Lobang untuk anak kuncinya. Kita tinggal tarik. Karena kita tadi sudah. Buka. Atau kita sudah. Menekan atau menarik. Tuas. Pintu bagasi. Dan ini tampilan dari. Bagasinya ya. Ada kargonnya. Tiri khas dari. Deatsu. Pilarnya sudah rapi. Tercover. Two tone. Atas bed. Bawah hitam. Bagian kanan pun sama. Untuk pelipatan jok. Tadi 100%. Kita tarik dari sini ya. Kanan kiri. Arus barang. Kita lihat dari. Ban serepnya. Disini. Ban serepnya dia. Pelak kaleng ya. Dengan ukuran. 175x65 ring 14. Ukurannya sama dengan yang terpasang. Hanya model pelaknya. Saja yang berbeda. Bray. Dan ini tampilan dari dalam. Pintu bagasinya. Oke. Kita spill dulu. Sebelum kita tutup. Ini tampilan interiornya. Dari. Row bagasi. Oke. Kita tarik. Kita tutup. Dan kita lanjut ke bagian. Ruang mesin. Dan inilah layout dari. Ruang mesinnya. Oke. Ini ada senior kita ya. Koko Ryan. Oke. Ini kita fokus lagi ya. Ke ruang mesin. Untuk ruang mesinnya. Tampilannya seperti ini. Ruang mesinnya. Warna dasar ya. Epoxy. Sampai bagian bonnet depan. Ini mesin yang seribu cc. DOAC 12 valve. Tiga silinder. Menghasilkan tenaga. Sekitar. 65 PS. Dan torsi. Sekitar. 86 Nm. Penggerak lokal di depan. Dan transmisi. AT 4 speed. Ini tampilan dari engine B nya. Boaster nya. Oke. Untuk radiator. Ada di bagian kiri ya. Dari bagian bonnet. Akinya. Dan wiringnya. Untuk bagian cup. Mesin. Dia warna dasar. Epoxy. Sudah mendapatkan peredam. Oke. Mungkin itu aja. Yang bisa. TM Motorsport sampaikan. Kurang-kurang kata Tama. Mohon maaf. Jika ada revisi. Kalian bisa langsung. Komentar di kolom komentar ya. Jika mau sharing-sharing. Kalian boleh. Komen di kolom komentar. Informasi detail dan pemasaran. Kalian bisa langsung hubungi. Tama D. Di nomor 0857-194-1943. Mau ketemu langsung ayo. Mau ketemu di luar oke. Mau ketemu di rumah. Tama OTW. See you goodbye di next video. Bye bye.